Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa bersama saya Sabdan yang Ratu Di video kali ini bunda akan membahas 5 weton yang memiliki takdir dagang menurut perimbun Jawa Karena jika kelima weton ini menekuni dunia dagang mereka akan bisa sukses dan jaya Lalu weton apasajakah itu? Simak penjelasannya jangan di skip ya teman-teman agar teman-teman semua bisa memahaminya dengan baik Sebelum bunda sebutkan weton apasaja yang memiliki takdir dagang Perlu teman-teman ketahui bahwa weton-weton ini dibawah naungan lakuning lintang Dimana orang-orang dibawah naungan lakuning lintang ini menurut perimbun Jawa Yang artinya bagi pemilik weton di bawah naungan lakuning lintang ini Wataknya adalah tenang, rendah hati, kuat begadang, jika memiliki keinginan tidak bisa dihalangi Serta memiliki cara berbicara yang menarik atau menjual Watak inilah yang bisa menjadi modal yang bagus bagi seorang pedagang Karena seorang pedagang harus memiliki pembawaan yang tenang Serta tidak mudah tersulut emosnya atau bisa merendah dari segi ucapan Sehingga jika memiliki pembeli, pembeli akan merasa senang dan dihormati Selain ini, keahliannya dalam berbicara juga merupakan modal utama untuk bisa menjadi seorang pedagang yang sukses Karena seorang pedagang harus pandai merayu dan memikat pembeli untuk membeli barang dagangan kita Selain itu, sifat pantang menyerah dan kuat begadangnya juga sangat mendukung pemilik weton ini Untuk bisa menjadi seorang pedagang Karena untuk menjadi pedagang yang sukses itu ada proses yang harus dilalui Mulai dari menunggu pembeli datang, merayu pembeli, sampai pada akhirnya dagangannya bisa terjual semua Lalu, weton apa saja yang termasuk ke dalam lakuning lintang ini Yaitu ada 5 weton Yang pertama, weton senen pahing Weton senen pahing ini tipe orang yang pekerja keras Sehingga untuk berdagang sangatlah cocok sekali Hanya saja kelemahannya mudah ditipu Ini yang terkadang menyebabkan usahanya bisa bangkrut Karena sering terkena tipu oleh orang terdekat Ataupun orang lain Maka dari itu, jika sudah menekuni dunia dagang Perlu sangat berhati-hati Dan jangan mudah percaya kepada orang lain Sekalipun kepada pembeli yang niatnya tidak baik Perlu selalu waspada Berikutnya yang kedua Yaitu ada weton kamis legi Weton ini memiliki rasa yang kuat Sehingga dia bisa membaca peluang agar dagangannya bisa rame pembeli Tetapi weton terkadang suka terbawa Weton ini ya maksudnya Weton ini terkadang suka terbawa emosi Sehingga terkadang bisa menyebabkan masalah atau pertikaian dengan orang lain Jika seperti ini Dikhawatirkan banyak orang lain yang ingin menjatuhkan usaha atau merusak dagangannya Maka dari itu sebisa mungkin untuk bisa mengendalikan emosinya Selanjutnya, weton dengan takdir dagang yang ketiga adalah weton jumat pon Weton ini merupakan tipe orang yang jujur Jika menjadi pedagang ini juga yang menyebabkan dirinya lebih disukai banyak pembeli Ketimbang pedagang-pedagang lainnya Karena kejujurannya juga akan mendatangkan keadilan Namun kelemahan weton ini terkadang mudah cemas dan terlalu over khawatir Jika dagangan tidak laku Sebetulnya tidak perlu terlalu dipikirkan Karena sejatinya rezeki sudah diatur oleh yang maha kuasa Tetap terus berusaha dan semangat Jika punya beban pikiran bisa dibagi ke orang terdekatnya Jangan dipendam sendiri Sebelum Anda lanjutkan Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, share, serta follow akun tiktok dari sub dan ngratu Jangan lupa juga untuk tekan tombol terima kasih seperti yang ada pada gambar ini Biar Bunda lebih semangat lagi untuk membagikan ilmu-ilmu seputar primbon Jawa Bagi teman-teman yang sudah tekan tombol terima kasihnya Bunda ucapkan terima kasih banyak Baiklah kalau begitu Langsung saja Bunda akan lanjutkan pembahasannya Berikutnya Weton yang keempat Yang memiliki takdir dagang Yaitu ada weton Sabtu Wage Weton ini jika berdagang bagus Karena dagangannya gampang laris atau rame pembeli Karena weton ini memiliki daya penglaris alami yang ada pada dirinya Hanya kelemahannya kurang telaten saja Jika lebih sabar lagi maka bisa lebih laris lagi dagangannya Dan yang terakhir yaitu yang kelima Weton yang memiliki takdir dagang adalah weton Minggu Keliwon Weton ini memiliki keahlian pandai dalam berbicara Sehingga weton ini bisa dengan sangat mudah Merayu pembelinya untuk membeli barang dagangannya Ini juga yang menyebabkan dagangannya cepat habisnya Hanya terkadang weton ini terlalu menggebu-gebu dalam berdagang Karena sesuatu yang menggebu-gebu atau bernafsu Maka dikhawatirkan hasilnya juga tidak akan bagus Jadi harus bisa lebih tenang lagi Nah ini tadi merupakan kelima weton yang memiliki takdir dagang Menurut Primbon Jawa Bukan berarti kelima weton ini Jika menekuni bidang lainnya selain dagang itu tidak boleh ya teman-teman Tetap boleh Asal semua itu dikerjakan dengan tekun, ikhlas, dan semangat Maka pekerjaan apapun yang akan dilakukan pasti bisa akan berhasil Terjadi atau tidaknya, semua sudah atas kehendak yang maha kuasa Ambil saja baiknya dan buang buruknya Cukup sekian video dari bunda kali ini Semoga bermanfaat Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah dalam pengucapan Terima kasih sudah menonton video bunda sampai habis Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh